Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Kali ini kita mau ngajakin teman-teman semua ikutan berlibur ke Bandung kita baru aja sampai ini udah keluar Tolpaster kita mau menginap di salah satu hotel yang cukup strategis karena gak jauh dari gerbang Tolpaster nah ini nama hotelnya yaitu V Hotel dan ini tuh kita baru pertama kali dan kita bakal review karena kita dapet harganya cuma 100 ribuan aja nih buat menginap di V Hotel ini nah jadi kita penasaran banget seperti apa sih fasilitas yang ditawarkan oleh V Hotel ini karena kita dapet harganya murah banget ini 100 ribu udah bertiga loh sama suami dan anak saya oh ini kita kemaleman karena nunggu pulang kerja dulu nah ini udah ada petunjuknya untuk menuju ke V Hotel ya kita ikutin aja dari sini udah gak jauh itu udah kelihatan logo V Hotelnya untuk jalannya memang bukan di jalan utama tapi ini gak jauh kok ini sangat strategis di pusat kota Bandung Alhamdulillah ini kita udah sampai kita mau langsung ke parkirannya dulu dan langsung mau check in untuk parkirannya ini ini ada basement ya ada parkiran motor dan juga mobil ini cukup bisa menampung banyak mobil ini padahal kita nyampe jam 9 malam tapi masih ke bagian parkirnya dari parkiran untuk menuju lobi ada petunjuk yang sangat jelas jadi kita gak muter-muter ya langsung ke atas ini kita langsung naik lift aja ke lantai 1 untuk area lobbynya cukup luas dan ini lagi banyak dekorasi Natal ya karena memang ini pas liburan Natal untuk check innya juga sangat cepat sekali kita cukup memperlihatkan KTP dan juga kita ada deposit ya sebesar 50 ribu rupiah dan itu nanti dikembalikan pas kita check out nanti dan ternyata disini fasilitasnya cukup lengkap teman-teman ada minimarketnya di dalam hotel ini nama minimarketnya ada Vmart jadi memang satu perusahaan ya sepertinya buat teman-teman yang misalkan lupa beli air minum atau mau beli cemilan-cemilan bisa langsung belanja disini gak perlu keluar hotel disini juga ada resto yang berlama Kedai Rimbun disini menyediakan makanan untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam jadi kalau teman-teman mager nih gak mau keluar bisa langsung makan di restorannya aja ini juga sepertinya disediakan untuk welcome drink cuma karena udah malam ya sudah gak tersedia lagi nah ini ada area tunggu area tunggu ini luas banget nih masih di area lobi ya oke langsung aja kita mau menuju ke kamar yang ada di lantai 2 oke ini kita dapet kamar di 201 langsung aja kita luntur ya nah ini kita sebenarnya pesennya twin bed cuma ini dapet ini sebenarnya twin tapi disatuin teman-teman dari pihak hotelnya ya dan ini yang saya suka kita dapet guling nah jarang mengekan hotel yang ada gulingnya untuk di samping tempat tidur ini ada pesawat telpon kita bisa telpon ke resepsionis atau juga room service ada menu juga yang bisa kita scan barcode nya ada di samping tempat tidur ya untuk colokan listrik juga ada banyak lumayan banyak ada 3 dan ini dia tv nya tv nya juga lumayan besar nah ini untuk colokan yang di samping tempat tidur ini ada di belakang meja ya oh ya ini dia kita harus deposit sebesar 50 ribu rupiah untuk yang disediakan di kamar ini ada air mineral teh, kopi, gula, dan ada ini teh kolistrik ya jadi kita bisa bikin minuman hangat di dalam kamar nah ini dia ada colokan lagi teman-teman jadi ada banyak colokan untuk tempat sampah juga tersedia disediakan sleepers juga untuk di kamar dan ini dia ini lemari ya kabinet gitu jadi depannya cermin bisa multifungsi gitu nah di belakangnya ini ada hanger untuk menggantung pakaian-pakaian kita dan juga untuk menyimpan barang-barang di bawah jadi lemarinya gak terkutup ya cuma kayak gini aja untuk kamar mandinya ini minimalis yang penting bersih teman-teman nah ini toilet-toilet duduk ada wash tapo ada dikasih amenitiesnya ada odol dan sikat gigi untuk kamar mandinya ini shower ada water heaternya tentunya untuk sabun dan sampo sudah seperti ini ya menyatu nah buat teman-teman yang mager keluar dan pengen dianterin makanan tinggal scan aja ini barang-barangnya dan kita langsung menghubungi mereka lewat pesawat telepon ya nanti makanannya bakal diantar ke kamarnya langsung walaupun ini dua ranjang disatukan tapi tengah tangannya tetap nyaman kok teman-teman jadi malah saya lebih enak seperti ini karena bawa anak ya jadi bisa tidur bertiga tuh gak sempit-sempitan di bawah televisi ini ada ambalan jadi kita bisa nyimpen barang-barang yang kecil gitu ya kayak dompet, jemtangan nah ini spesius gitu ya gak mempersempit ruangan tapi tetap berfungsi jadi gak bikin kamarnya jadi sempit gitu ya di kamar ini juga ada jendela yang sangat besar ini saya suka banget jadi kalau misalkan siang gitu ya pagi buka jendela tuh bisa kelihatan luas banget pemandangannya tapi memang ini gak bisa dibuka ya oke ini udah pagi teman-teman ini masih jam setengah 6 pagi sih kita mau check out pagi ini karena mau ke Ciwi Day takut macet ya dan kita mau explore direk Ciwi Day tapi kita penasaran sama fasilitas kolam renangnya jadi kita mampir dulu buat get kolam renangnya dan fasilitas lain ini untuk kolam renangnya juga cukup luas cuma gak ada kolam renang anak ya ini cuma ada satu area kolam di sebelah kirinya tersedia untuk area bilas terpisah antar laki-laki dan perempuan ini juga nyaman banget ada tempat untuk duduk-duduknya gitu ya ini nyaman dan di sebelah sana ternyata ada gym teman-teman oh ya ini tinggi kedalamannya maksudnya 120 cm ya kedalaman kolamnya dan no smoking area ini dia ada gymnya jadi fasilitasnya sangat lengkap ternyata teman-teman saya ini di luar ekspektasi karena saya dapat harga untuk menginap di sini itu cuma 119 ribu rupiah aja ini beruntung banget sih saya nemu hotel ini mungkin kalau ke Bandung bakalan ke sini lagi nah teman-teman ini suasana pagi di luar di depan V Hotel ini kalau teman-teman gak sarapan di hotel juga di sini ada tadi saya lihat ada tukang bubur ayam dan ini daerahnya cukup strategis agak masuk sih kayak ke perumahan gitu cuma ini nyaman banget sepanjang jalan semangat saya lewat banyak cafe di daerah sini oke teman-teman semoga informasinya bermanfaat thank you banget yang udah like yang komen yang subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati